Halo teman-teman, ini adalah kondisi dapur dan kamar mandi, toilet yang akan kita renovasi Selain ini, kondisi dapurnya seperti ini cukup mengenaskan, memang cukup mengerikan Ini dia, kita masuk kamar undinya, sangat horor sekali sebenarnya Kadang saya merasa takut masuk ke sini, cukup mengerikan sekali Kita lihat atasnya seperti ini Itu toiletnya Kita keluar Dan setelah ini adalah video afternya, ini adalah video sebelumnya Sekitar 3 minggu pengerjaan Setelah ini, kita akan lihat hasilnya Ini dapurnya seperti ini, nanti akan kita sulap teman-teman Menjadi, ya lebih baik Lebih baik Ini untuk, apa namanya, cuci piring Dan ini toiletnya, toilet duduk Sebelumnya menggunakan toilet custom Modifikasi Itu dia Oke, ini dia Nah, ini dia setelah 3 minggu Selain itu, selesai pengerjaannya, kita lapisi dengan granit biar bersih, dan juga untuk menciptakan aura yang berbeda Dan disini kita tambahkan tempat cuci piring, karena sebelumnya, wah agak repot banget Itu kompor legendarisnya masih ada disitu, dan ini kita sudah lapisi dengan granit semuanya disini biar keliatan bersih lah Paling tidak mendingan, dan itu dia Nah, selesai pengerjaannya sudah kita pruk ya, kita sudah pindahkan ke tempat lain Itu sudah gantungannya, dinding kita kasih keramik, dan gantungan juga kita cip, dan ini adalah PDAM tadi adalah saklar untuk PDAM, maaf untuk jet pump dan ini PDAM nya, jadi bisa ada dua Oke, ini toilet duduk, khusus untuk membah penghuni rumah ini, dan sudah kita cet dindingnya Disitu ada tempat untuk sabun Dan ini adalah pintunya dari aluminium, kita bikin di tetangga aja Nah, kita tes disini, sebelumnya ada masalah disini, yaitu air yang menggenang Tapi sudah di atasi oleh tukang yang berpengalaman Oke, kita lihat disini penampakan dari toiletnya ya Itu belum digosok, kalau digosok nanti auranya lebih keluar Dan ini adalah dapurnya Terlihat lebih meyakinkan dari sebelumnya teman-teman Ya, jadi agak lumayan nyaman tinggal disini Ya, dan ini kita cet dengan warna agak kurang pas sih, memang agak sulit menemukan warna yang pas Jadi intinya ini adalah before after dari rehab rumah Semoga menginspirasi teman-teman yang mau rehab rumah juga dan dapur Terima kasih Terima kasih